Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemeriksa jumpa lagi bersama orasi semua bisa bicara di sini pemeriksa jumlah pemilih pemula atau yang dikenal dengan istilah gen Z dan gen millennial ternyata mencapai angka 56 persen itu angka yang fantastik karena itu bagian dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT lebih dari separohnya dan itu mengibatkan apa ternyata generasi muda sudah bisa membawa perubahan di Provinsi Jambi tentunya hal ini tidak akan disiasiakan oleh pertama oleh KPU selaku penyelenggara dan bawah selu untuk memotivasi penyelenggara memotivasi pemilih pemula tersebut untuk datang ke TPS dan tentunya ini juga tidak akan disiasiakan oleh pasangan calon sebagai peserta pilkada yang sudah pasti akan melibatkan mereka secara langsung maupun secara tidak langsung yang pada akhirnya akan meminta mereka mencoblos pasangan itu di TPS nah sebagaimana peran mereka pada pepilkada nanti kita akan kupas dan kita setelah undang tokoh-tokoh muda dari masing-masing pasangan calon yang hadir pada malam hari ini dan kita mungkin langsung siapa aja ke pasangan nomor urut satu dulu Bang Arbi apa kabar Bang baik saya bang fresh ya sangat fresh-sangat fresh sambut kemenangan us luar biasa Bang Arbi Bang Arbi Afriyansah Oh Aprilianif Bang Ardi Arbi Afriyansah S beliau adalah koordinator koordinator milenial Romy Sudirman koordinator milenial Romy Sudirman terima kasih eh kita pakai bahasa Jambi aja ya Adinda atau Adindo baik bang baik Oke terima kasih Dinda Arbi telah hadir juga hadir di tengah-tengah kita dan memenuhi undangan dari Jack TV putra Ramadhan gimana Adinda bang sehat-sehat bang enggak kalah freshnya ya Enggak lah kita akan menyambut dua periode selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua dan hadir juga di kita semua ini pemirsa pendukung dari masing-masing juru bicara ini tepuk tangan yang meriah dari pasangan pasangan calon nomor 21 Oke berikutnya tepuk tangan yang meriah juga untuk pendukung pasangan calon nomor 22 dan mereka akan memberikan support dan semangat kepada narasumber yang berada di hadapan kita ini dalam menyampaikan argumen terkait dengan kenapa pemuda-pemudi itu harus ikut terlibat di dalam politik dan ternyata perannya luar biasa kalau diangkakan mencapai angka 56 persen baik kita langsung langsung saja ke Bang ke Dindo Arbi dulu Dindo Arbi ini muncul pertanyaan nih kenapa tertarik untuk terjun ke dunia politik yang agendanya bertepatan dengan pilkada serentak ini baik terima kasih Bang Desri bawa acara Dinda Putra selaku milenial Harisani tertarik karena kalkulasi angka 58 persen ini harus kita salurkan secara utuh jangan sampai milenial dan get set ini tahun-tahun lalu menjadi objek politik jadi perkosa oleh politik dimampatkan suaranya hingga ditipu mereka dari politik kami mengikat komitmen bukan kita yang mendukung Bang Romi tapi Bang Romi yang mendukung kita sedikit itu dulu Bang Oke terima kasih tertarik karena angka itu berpotensi ya Oke baik kalau Dinda Putra baik Bang mungkin agak mungkin perkenalan dulu ya Bang izin saya putra dari mudah harapan tim milenial Harisani dan Genzi mungkin sudah hadir juga di depan saya Bang Arbi salah satu senior pergerakan di Jambi yang luar biasa dimana memang Bang pada saat saya masih jadi mahasiswa baru Bang Arbi udah terlihat-terlihat orasi Bang pada waktu itu ya salah satu panutan luar biasa lah Bang Oke sebenarnya hari ini sama Bang kita melihat sebelum-sebelumnya stories-stories sebelumnya bahwasannya anak muda pada waktu-waktu sebelumnya adalah diperkosa oleh hal-hal politik tapi hari ini dengan kemajuan-kemajuan era digitalisasi dan pembangunan sumber daya manusia sudah merata kita hari ini anak muda hadir dalam politik sebagai penentu kebijakan kita membawa juga kepentingan-kepentingan anak muda di dalamnya dimana anak-anak muda dengan kepentingan-kepentingannya di provinsi Jambi itu dikomitmenkan oleh Bapak Allah Haris untuk dipenuhi untuk sumber daya anak muda kedepannya dalam pembangunan provinsi Jambi selanjutnya Oke luar biasa saya melihat ada hal yang sama disini baik Dindo Arbi maupun Dindo Putra bahwa tidak mau diperkosa terutama hak politiknya ya kemudian tidak mau lagi menjadi objek politik bahkan hari ini sudah mengkomitmenkan dirinya untuk menjadi bagian dan turut serta nah cuman bedanya mungkin ada yang diajak ada yang mengajak Nah itu nanti kita akan bahas terus nah ke Dindo Putra dulu nih lanjutannya Kenapa harus pilih Haris Oke karena anda kan mendukung paslon Arisani nih pasti ada alasan yang tertentu kenapa anda mendukung Harisani silakan Oke siap Baik Bang sebenarnya saya berbicara disini sebelumnya juga sebenarnya perwakilan dari anak-anak muda di provinsi Jambi pada hari ini hari ini Kenapa kita mengkomitmenkan diri dan berkomitmen bersama Bapak Alharis dan Abdullah Sani hari ini salah satu bentuk gebrakan yang dibangun beliau adalah pembangunan sumber daya anak muda di Jambi dengan hadirnya pergub nomor 11 tahun 2024 mengenai tentang penyelenggaraan rancangan aksi daerah untuk pelayanan pemuda di provinsi Jambi dan hari ini Bapak Alharis ketika kita bersekusi bersama beliau lebih peka dengan gerakan-gerakan anak muda dan isu-isu anak muda di dalamnya beliau menjadikan milenial dan Genzi itu sadar bahwasannya di provinsi Jambi sudah saatnya membentuk melting pot bagi anak-anak di provinsi Jambi dikarenakan anak-anak muda di provinsi Jambi itu sering terjadi yang namanya silo mentality dalam bahasa ekonomi dimana anak-anak muda Jambi terlalu sibuk dengan isu-isu nya tersendiri tanpa memikirkan isu-isu bersama untuk pembangunan provinsi Jambi dan saat itu Bapak Alharis dan Abdullah Sani berkomitmen untuk sama-sama membangun dan memberdayakan lebih maju lagi anak-anak muda di provinsi Jambi karena juga hari ini Jambi tidak lagi dipandang sebelah mata anak-anak muda di provinsi Jambi tidak lagi dipandang sebagai seperempat pemuda kalau kita bilang kalau dalam bahasa khos Cokro Aminoto gitu lah kan tapi sekarang anak muda Jambi sudah seutuhnya banyak anak-anak muda Jambi sudah berprestasi di kancah nasional di era beliau makanya dengan ini kita mengkomitmenkan diri untuk melanjutkan hal-hal baik kedepannya untuk hal-hal mulai yang paling baik untuk di periode kedua selanjutnya terima kasih bang yeh tepuk tangan teman-teman sekalian baik giliran Dindo Arbi ini kenapa Dindo Arbi dan teman-teman memilih Romy Sudirman sebagai calon gubernurnya banyak yang harus didukung silakan sebenarnya memilih Bang Romy Sudirman di luar ada empat ide target gagasan besar kita yang kita bawa untuk anak muda Jambi presentasi di 56% itu kita nggak usah banyak cerita aneh-aneh abang ini sebagai salah satunya sebagai penebusan dosa juga prode pertama kita mendukung Harisani jadi waktu itu Harisani kita undang ke kampus dialog kita tawarkan namanya seribu beasiswa aktivis oke terpilih tetapi janji itu tinggal janji sampai dua tiga tahun tidak terrealisasi akhirnya kita memutuskan bagaimana mengganti gubernur ini ada lewat pertarungan politik hadirnya Bang Romy Sudirman bukan kita mendukung beliau tapi beliau yang mendukung ide kita dan alhamdulillah satu-satunya yang mempunyai kreativitas anak muda itu cuma ada di Tanjung Jabung Timur Bang sirkuit pormanen zabak nasional sirkuit itu hanya aja di Tanjung Jabung Timur dan bahkan pembalap-pembalap provinsi sekalipun yang tidak dibiayai provinsi dibiayai Tanjung Jabung Timur oleh Bapak Romy Arianto jadi gagasan besar yang disampaikan saudara putra itu luar biasa terkait kreatif hub segala macam luar biasa tapi eksekusinya tidak ada bang seperti yang terjadi di provinsi Jambiari ini tiga kali defisit bangun stadion yang luar biasa megah janji kemarin selesai sekarang tidak ada juga jadi ide tinggal ide tapi kita butuh pemimpin yang bisa mengeksekusi ide ini dia Bang Romy Arianto saya rasa sepenuhnya bisa mengeksekusi ide anak muda yang pertama dia muda yang kedua beliaulah salah satu apa namanya gubernur yang di kalangan pembalap yang di kalangan anak muda itu punya julukan sendiri kalau di kalangan pembalap Bupati balap Bang kalau di kalangan anak muda ada bilangnya Ngap Romy Ngap Romy itu panggilan akrab kita Jambi Abang Romy sangking tidak ada sekat antara Bang Romy sama anak muda sehingga eksekusi ide anak muda itu bisa terlaksana apapun ide teman-teman yang diarisani ketika Bang Romy terpilih kita bisa eksekusi juga tidak jadi masalah begitu Bang Desri terima kasih kubu tangan dong untuk kita semua teman-teman sekalian ternyata ada alasan memang yang dibuat atau yang muncul dalam kenapa harus memilih pasangan calon itu dan ini sebagai pembuktian pemerintah bahwa anak muda Jambi tidak ikut-ikutan ada ideologi yang mereka pegang yang hari ini dibuktikan dan disampaikan kepada kita semua alasan kenapa harus memilih salah satu pasangan calon yang hari ini sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pil keada kita lanjut lagi nih ke Bang Putra lagi Bang Putra tentunya alasan tadi tidak hanya itu saja pasti ada juga eh yang paling menonjol yang diharapkan oleh generasi muda tadi kan baru perda nih nah kedepannya apa nih diharapkan dari Harisani yang dari oleh anak muda yang mungkin bisa dianggap paling menonjol dan itu bisa mempengaruhi pemuda-pemuda yang lain anak-anak muda yang lain sehingga juga ikut pemilik seperti anda mendukung pasangan Harisani silahkan Oke jadi Bang ingin kilas balik sedikit ya Sebenarnya beberapa hal beasiswa dumisake yang dikeluarkan oleh Al Haris itu sudah lebih dari seribu dumisake yang dikeluarkan untuk bantuan beasiswa dan hari ini mungkin Bang Arbi aktifis tidak hanya yang dipandang sebagai orang-orang yang berorator di depan kantong DPR dan lain-lain orang-orang yang terlibat aktif dalam intelektual pendidikan di kampus itu juga disebut sebagai aktifis artinya janji Bapak Al Haris untuk seribu aktifis di Jambi sudah terpenuhi kemudian kenapa sih kita membahas mendukung agar anak-anak muda Jambi sama-sama hari ini sama-sama dengan hashtag Techland di Instagram Instagram milenial Al Haris itu kita membuat bahwasanya Genzi dan milenial Haris itu mendengar apa sih yang diinginkan anak-anak depropsi Jambi walau memang hari ini komitmen-komitmen tentang isu-isu pemuda hari ini mulai dari isu kreatif, pendidikan, dan lain sebagainya itu sudah ditampung dan sudah dianulir kemudian kenapa sih kita sama-sama ingin melanjutkan ini semua karena dari program-program pembangunan Bapak Al Haris baik dari UMKM sudah tersarurkan oleh 10 ribu lebih bahkan bank indeks dari BPS statistik itu di provinsi Jambi orang yang menganggur hari ini sampai 20 ribu sementara bantuan UMKM untuk pemojaan ekonomi dari Bapak Al Haris itu sudah sampai 10 ribu lebih artinya sudah setengah persen lebih anak-anak provinsi Jambi sudah tersarurkan anak-anak muda untuk melakukan gerakan-gerakan ekonomi keberlanjutan selanjutnya terima kasih bang setiap tangan lagi dong buat bang Putra baik Mbak Dindo Arbih pertanyaan yang sama apa yang menjadi unggulan utama nih sehingga itu bisa dijadikan daya tarik untuk mengajak teman-teman yang lain mendukung Romy Sudirman sebelum masuk unggulan supaya kita tanggapi dulu pernyataan Putra supaya masyarakat Jambi pemuda Jambi bisa diedukasi bang jadi ada dalam istilah public policy itu ada namanya politik anggaran di istilah dekemenku itu ada namanya standing mandatory standing mandatory itu bagaimanapun kebijakannya 10% kesehatan 20% pendidikan itu ada-ada Putra jadi bagaimana Putit bahkan PJ pun gubernur beasiswa itu tetap ada kata Putra tadi 1000 beasiswa 3 tahun gubernur menjabat masa cuma 1000 beasiswa anggota DPR 5 bulan menjabat bisa bawa 20.000 beasiswa cuman jadi anggota DPR itu Sultan Adil bang masuk ke Umbari hampir 6 bulan sekali bawa beasiswa itu 600-700 peranggaran berarti 4 tahun dia menjabat itu bisa bawa 5000 beasiswa ini yang saya bilang masyarakat masyarakat dan pemuda Jambi harus diedukasi mana program kebijakan APBN mana program kebijakan APBD mana program dia langsung kita katakanlah Dumi Sake saya menarik ini jaman Pak HBA saya salut sekali Sami Sake ada regulasinya bang regulasinya jelas perdanya jelas pergubnya jelas Dumi Sake ada pergub nggak mikir aktifnya seharusnya Dumi Sake itu nggak ada pergub dan bisa di audit anggaran itu kalian gila begitu itu maksud itu yang pertama yang kedua yang sampaikan putra terkait tingkat pengangguran itu memuji bang Romi di Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur tingkat pengangguran nomor 7 sesumata itu hasil buah tangan dari Bapak Romi Arianto kita nggak punya retorika yang bagus untuk menjelaskan ini bang tapi kita punya kerja dan bukti-bukti nyata makanya saya bilang seribu mahasiswa kita tidak pakai APBD ada empat program veritas yang ingin saya sampaikan bang yang pertama adalah job fair merakyat job fair merakyat itu adalah bentuk kegelisahan kita mahasiswa kampus ini adek-adek pendukung juga kemana sih ribuan mahasiswa selepas S1 ini bang kalau nggak jadi pengangguran kalau nggak dia punya soft skill dan hard skill mereka contoh seperti saya selesai S1 nyambung S2 selesai S2 memang perintah mau intervensi kan tidak unja itu dua kali wisuda ada dua sampai tiga ribu kalau kita hitung 15 ribu per tahun wisudawan di Jambi itu penyumbang angka pengangguran bisa menghambat bonus demografi 2045 bagaimana kita mencari solusi itu Bang Romi abang terpilih panggil perusahaan ya di Jambi ada ratusan jangan mereka memanggil tenaga kerja asing 50% wajib tenaga kerja lokal dan abang harus tanda tangan siap dek kalau 50% abang berani itu solusi yang kita kasih kepada anak muda itu yang pertama yang kedua adalah menyediakan rumah kreatif Bang rumah kreatif disitu nanti tempat seni BLK kita manfaatkan lagi tempat mereka berkarya ada satu desa satu MKM kita nggak nggak bantu pakai duit seperti dumisake 5 juta klaim program dumisake nggak kita bantu mereka alat pemerintah sediakan pelatihan selesai mereka berlatih pemerintah menyediakan tempat jadi mulai dari awal hingga ilirisasinya terjaga itulah program Romi Sudirman kita nggak program omong-omong aja bang kita program jelas dari A sampai Z langkahnya jelas itu yang kedua yang ketiga seribu beasiswa tadi kita tidak menggunakan APBD Putra ada cara dan treatmentnya nanti kalau kita sampaikan disini bisa ditiru sama Putra dan teman-teman gitu dulu bang nanti ada dua program lagi kalau saya jelaskan bisa habis rahasia kita baik tepuk tangan itu kita semua teman-teman sekalian menarik dan ternyata analisa anak muda terhadap fenomena yang berkembang itu sudah luar biasa dan hari ini sesuai dengan tema yang diangkat di orasi ini adalah fakta dan harapan yang akan dicapai setelah terpilihnya salah satu pasangan gubernur ini dan kebenaran kita dijamin cuma dua pasang ini dan itu tentu menjadi harapan dari semua pihak dan yang terbaik yang akan terpilih nantinya baik tentu juga yang tidak kalah penting bahwa selain dari unggulan pasangan calon kemudian selain dari keinginan dari anak muda nah tentu juga ada hal lain yang jadi alasan kenapa harus salah satu pasangan calon ini baik Romi Sudirman ataupun Harisani saya ingin bertanya lagi kepada kedua narasumber kami ini pertama ini langsung ada dua nih nanti langsung dijawab pertama apa sih yang diharapkan itu tadi sudah ada program ya diharapkan dengan kawan-kawan generasi muda keterlibatannya kalau secara ringkas sih datang ke TPS joblos itu secara ringkasnya tapi saya kepengen jawaban seperti kawan-kawan menganalisa pasangan calon kita tadi nah ini adalah harapan dari kawan-kawan anak muda masing-masing apa yang bisa diharapkan sehingga pasangan calonnya bisa menang kayaknya satu aja dulu deh berikut menyusul Bang Arbi dulu jadi kita apiur Alhamdulillah Bang kami di Bang Romi ini Bang Romi tidak keluarkan duit untuk kita bahkan bikin baju pun kami beli nih pakai duit pribadi kami itu bentuk keberpihakan kita untuk mendukung Bang Romi itu yang pertama yang kedua dua tahun ini kita menyalakan namanya kegiatan menyapu rakyat kita pernah masuk dari Pemenang sampai Empang Benau kita pernah masuk dari Sungai Manau sampai Air Liki yang mana katanya janji seribu tower di Air Liki masyarakat bayar 10 ribu cuman untuk menikmati wifi satu jam di Empang Benau dari Pemenang sampai Empang Benau dari Indonesia Merdeka sampai sekarang jalannya belum selesai-selesai dan rusak kita tampung aspirasi-aspirasi masyarakat kita berikan bahwa ketika Bang Romi terpilih ya ini akan kami komitmenkan dan Alhamdulillah yang sudah kami agreementkan itu khusus pemuda ada 15 Bang 15 agreement yang bentuk disitu adalah komitmen bersama anak muda Jambi dan Bang Romi Sudiriman dan ketika Bang Romi terpilih kami berada di luar permintaan Bang untuk mengawal PC-misi beliau jadi poinnya jelas ketika Bang Romi terpilih kami di luar permintaan untuk mengawal PC-misi beliau untuk mewujudkan Jambi Merakyat 2024 oke baik silakan dari Dindo Putra baik Bang menarik ya Bang pertanyaan tadi kenapa sih harus anak-anak muda tidak sekedar hanya mencoblas di TPS hari ini Bang sudah saya jelaskan dengan beberapa hal tadi sudah kita lihat bersama bagaimana kinerja dan progres Harisani di periode pertama ini Bang sudah tidak meluk-meluk lagi sudah tidak payah dijelaskan beberapa persen tingkatan tinggal itu sudah berjalan maju untuk kepentingan-kepentingan anak muda bahkan hari ini sebenarnya kita sebagai genzi dan milenial Dharisani kita benar kita tidak cukup untuk hadir di dalam pemerintah setelah menang tidak Bang tetapi kita mengawal bersama kebijakan-kebijakan yang bakalan dikeluarkan dengan hal-hal yang bakal kita kasih cuma satu Bang hal ini sudah saya lakukan untuk mengirimkan kepada Bapak Jokowi Widodo pada waktu itu kita di Jambi sama-sama anak-anak muda intelektual dan lain sebagain macamnya dengan hashtag bersama ambil peran untuk pembangunan di provinsi Jambi hari ini kita menginginkan untuk kedepannya Bang anak-anak muda tidak lagi sekedar untuk melihat semuanya tetapi juga terlibat di dalam pencarian solusi untuk solusi paling baik makanya kita membuat polisi brief dalam setiap agenda-agenda besar di provinsi Jambi untuk pengawalan hal tersebut untuk Jambi lebih baik lagi karena disini kita sama-sama membangun sumber daya manusia anak muda untuk Jambi lebih berdampak dengan Jambi ambil peran bersama Jambi mantap Bang terima kasih baik ini menarik dan kita akan lanjutkan dan jangan kemana-mana pemirsa karena kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara disini oke tadi sempat terputus keseruan kita berdiskusi terkait bagaimana bisa menangkan masing-masing pasangan calon oke kita lanjut ke segmen ini ini kita sudah bicara strategi ini Dindo Putra Dindo Arbi karena perjuangan tanpa strategi itu akan ngambang tentu teman-teman punya strategi ini dengan kaum milenialnya dengan generasi generasi Gen Z nya dan strategi ini boleh dong dapat bocoran buat pemirsa karena pemirsa kita ini juga pasti banyak yang Gen Z dan milenialnya Bang Arbi dulu nih strategi apa sih Bang yang akan digunakan sehingga teman-teman Gen Z itu yakin bahwa pasangan calon Romi Sudirman adalah yang terbaik oke makasih Bang Desri jelas memang strategi ini menentukan kemenangan apalagi suara Gen Z dan milenial mencapai 56% kita launching tim pemenangan ini lebih dari 2 tahun setengah Bang Bang Romi belum mendapat partai jauh sebelum mendapat pasangan calon kita menyusun berkeliling sebelas kabupaten kota yang saya sampaikan tadi masuk desa nginap di desa menggarap seluruh kepentingan anak muda yang ada di Jambi itu sebelum misi-misi ini kami susun jadi satu-satunya anak muda yang dilibatkan dalam penyusunan visi-misi gubernur itu Bang Romi Arayanto dan Jenderal Sudirman saya salah satu orang yang ikut menyusun visi-misi Bang walaupun tamat san sarjana S1 tetapi kita keliling membangun seluruh kelompok aspirasi apa sih yang terjadi masalah yang ada di Provinsi Jambi ini cuman masalah yang muter-muter disitu aja Bang tidak ada keberpihakan gubernur terhadap lapang pekerjaan itu yang pertama tidak ada keberpihakan gubernur terhadap kepentingan anak muda saya mau senggol nih Bang yang disampaikan Putra tadi terhadap Pergub nomor 9 saun 2024 itu Pergub dibikin 2024 ya sudah akhir masa jabatan yang bisa dipromosikan untuk memilih calon gubernur tunjukkan kepada saya satu poin aja di Pergub itu yang ada kepentingan pemudanya saya tadi baca hanya jalur koordinasi aja Dinas Dispora koordinasi sama ini supaya pemerintah provinsi punya legasi tetapi ketika Bang Romi terpilih job fair merakyat kita bikin Pergub Bang kita bikin Pergub minimal seluruh perusahaan yang ada di Jambi ini menerima tenaga kerja lokal itu 50% kita bentuk Pergubnya seperti Bang Romi membentuk Perdah di Tanjung Jabung Timur tentang ASN wajib membeli beras lokal itu sudah dilakukan Bang Romi Tanjung Jabung Timur itu strategi kita menggait milenial karena yang kita gait ini adalah gagasan Bang bukan politik pragmatis politik tukar nilai bukan tapi kita menyampaikan kepada anak muda ayo kita berkomitmen ketika Bang Romi terpilih misi-misi ini kita kawal inilah yang akan sama-sama kita salurkan kepada teman-teman semua etik komitmen kita yang akan ditandatangani oleh Bang Romi Sudirman tepuk tangan buat Bang Romi Adindo Putra bagaimana apa strategi yang akan digunakan sehingga pasangan calon itu mendapat dukungan dari anak-anak muda di Jambi ini Oke baik Bang terima kasih luar biasa lah memang Bang Romi ini senior panutan luar biasa untuk gagasan memang kanda layak weh jadi gini Bang untuk gagasan anak muda yang dibahas tadi salah satunya kita membangun yang namanya Yort Life di dalam itu bahwasanya hari ini Rollo May mengatakan salah satu toko anak muda di era sekarang tidak lagi bodoh seperti dulunya anak muda hari ini sudah pandai mencari sesuatu tinggal di legaman tangan Bang sudah digitalisasi yang digunakan belum lagi hari ini sudah ada EA yang lain-lain dalam penggunaannya Bang jadi untuk gagasan anak-anak muda itu sudah lebih pintar bahwasanya di dalam tim Harisani bahkan di dalam Bapak Gubernur Jambi langsung eh Bapak Al Haris itu langsung Bang ingin keterlibatan anak-anak muda di dalamnya kemudian mungkin Bang Arbi lebih paham lah tentang organisasi daripada Dinda gitu kan dalam regulasi tentang kepemudaan hari ini kenapa sih ada jalur koordinasi dan lain sebagainya ya karena kita harus bersinergis bersama sebagai patron pemerintah hari ini dalam kritis untuk di dalamnya mungkin Bang Arbi lebih paham untuk itu mungkin selanjutnya juga Bang gini pembangunan anak-anak muda di Jambi itu harus terus berlanjut kita tidak ingin lah membawa cewek-cewek yang lain anak-anak muda di Jambi seharusnya sudah lebih pintar dan lebih paham untuk memilih pemimpin-pemimpin yang jelas di Jambi kita melihat orang yang di Jambi itu harus orang-orang yang kenal di Jambi orang yang mengerti tentang keadaan Jambi mengerti tentang anak muda Jambi bukan tentang orang yang datang dari luar mencalonkan diri di Jambi kita mencari orang-orang yang memang punya integritas dalam kepemimpinan kita melihat Bang, kita tidak ingin muluk-muluk dahdari yang lain gitu izin Bang Arbi sedikit tapi kita bisa lihat sendiri bagaimana indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten dan hari ini dalam indeks pembangunan manusia Tanjung Jambung Timur paling rendah Bang indikator dari indeks pembangunan manusia itu dari pendidikan, perekonomian, kemudian dari kesehatan artinya 65% angka terendah di Tanjung Jambung Timur membuktikan bahwasannya hal tersebut paling rendah dan gagal Bang bahwasannya di sana masih terjadi yang namanya kesusahan orang mencari pekerjaan ini indeks data langsung kita bahas Bang kemudian orang masih banyak kena stunting di dalamnya abang bisa searching lah, mungkin sekali-sekali baco BPS Statistik disitu juga banyak Bang dibahas itu ada namanya Jambiin Figur 2024 di dalamnya semua data ada di sana dan dibahas mungkin saran saya dikit sebagai Dindo Abang yang belajar banyak dari Abang jujur Bang, saya belajar banyak dari Abang melihat Abang gerakan di jalanan mungkin sekali-sekali Abang lihatlah dan searching hal-hal baik tidak hal-hal buruk saja Bang terima kasih oke, karena ini berkaitan strategi kita kasih kesempatan untuk saling menanggapi silakan Arbi mau menanggapi Dindo Putra nanti Putra juga akan satu kali menanggapi dari Dindo Arbi sebenarnya Putra ini kurang baco juga Bang 3 bulan lalu sebelum Bang Romi itu PLT baru dipanggil Wapres diganjar penghargaan itu tentang menentaskan kemiskinan tertinggi sudah itu, silakan dibaca juga tingkat pengangguran terendah di Sumatera bukan merangin Bang tapi Tanjung Jabung Timur itu coba cek di Google itu bisa kalian cek bukan merangin tapi Tanjung Jabung Timur tingkat pengangguran nomor 7 itu terendah di Sumatera terus juga mengkritik tentulah kita sama-sama belajar Putra kita lahir di beda era satu ingin ke depan mengkritik yang harus epel to epel bagaimana mengkritik Bang Romi di Tanjung Jabung Timur kita mengkritik Al Haris di merangin bagaimana pembangunan pemuda di merangin GOR pemuda 24 miliar Bang peresmian abis itu jadi rumah hantu 24 miliar anggaran rakyat merangin jadi rumah hantu jadi rumah hantu saya cek ke situ sama teman-teman itu bau pesing semua tempat perzinaan semua disitu itu di GOR merangin yang kedua GOR Jambi juga bocor Bang jangan bicara pemuda lah GOR gitu ya bocor bagaimana kepentingan anak muda di masa Harisan ini bisa tersalurkan kalau GOR nya Bang ya bang turnamen sewa satu hari 3 juta itu kita kok hari hujan itu mereka ngepel dan itu ingin kita selesaikan kalau Bang Romi sederiman terpilih Bang terima kasih silahkan Dinda Putra menanggapi oke mungkin simpel ya Bang untuk membahas tersebut opini-opini yang dibangun untuk ya menyerang-menyerang pertahanan itu hal biasa tapi kita bisa lihat sendiri kawan-kawan bisa lihat sendiri bagaimana pembangunan pembangunan itu terjadi Bang ya karena kita tahu sendiri hari ini sebenarnya Bang kita dipesanin sama Pak Gop Langsung, Pak Adi Sani memang orang-orang yang punya jiwa nasionalis dan jiwa agamis kita selaku anak muda Jambi, Melayu tidak sekedar namanya itu terlalu namanya mengkritik hal-hal buruk orang lain kita fokus dengan pemenang-pemenang pembaikan selanjutnya dan kita juga satu Bang, kita tidak selalu keras-keras mengatakan saya melihat Bang Romi itu secara pribadi bagus, tapi kan itu mencari kepimpinan saya juga tidak pernah mengatakan Bang Romi bangu atau lain sebagainya tetapi mungkin kurang bijak saja dalam kebijakannya di Tanggung Jabung Timur terima kasih baik, sebelumnya biar lebih semangat lagi sedikit-sedikit, karena menyinggung Bango tadi kalau Rocky Gerung punya dungu kalau saya punya merawat kebangunan Bang dan kebetulan lagi merawat itu baik, teman-teman sekalian terima kasih akan kita lanjutkan tapi sebelumnya kita akan menyemangati forum ini dengan yel-yel dari masing-masing pasangan calon baik, nomor urus 1 dulu silahkan yel-yelnya 3, 2, 1 Romi serima, kusur tua oke baik, pasangan nomor urus 2 yel-yelnya 3, 2, 1 Jambi mantap membawa ke depan membangun masa depan oke tepuk tangan untuk semua oke baik seru sekali dan keseruan ini tentu tidak berujung sekarang kita akan lanjutkan Dindo Arbi dan Dindo Putra Provinsi Jambi ini kan terdiri dari 11 kabupaten kota ada lebih kurang 144 kecamatan dan ribuan desa kelurahan dan Gen Z serta milenial kan tersebar di semua itu apa sih upaya yang dilakukan untuk mencapai Gen Z dan milenial itu yang tersebar dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung Timur apakah melalui strategi tertentu atau pemanfaatan media sosial misalnya tentu ini pasti punya strategi juga karena enggak numpuk di Jambi enggak numpuk di kota pasti banyak juga yang di pedesaan-pedesaan Dindo Putra dulu baik terima kasih mungkin hari ini Bang dengan jarak yang ditempuh mungkin sama seperti yang saat diskusi saya menonton Bang Fadli Sudiria sama Bang Hasan Mabruri kemarin hari ini kita tidak mampu menjaga semuanya Bang dalam artian bukan tidak semuanya kita bisa berkomunikasi tapi kadang ada yang tidak secara langsung dengan kita sendiri mungkin bisa diwakilkan kawan-kawan dengan atau dengan digitalisasi hari ini juga sebenarnya sama seperti apa namanya visi dan misi Bapak Gibran wakil presiden yang terpilih salah satunya hilirisasi digitalisasi gitu kan Bang hari ini juga di Probsi Jambi tidak ada lagi yang namanya itu orang tidak ada sinyal Bang semua mampu berkomunikasi dengan baik semua mampu mendengarkan grassrootnya Bang maka hari ini kita sama-sama setiap tim berkoordinasi sampai ke titik-titik terendah untuk anak-anak muda semua apa keperluan-keperluan anak muda untuk selanjutnya untuk hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya sesimpal itu Bang kita ingin memperbaiki Jambi ke depannya dan melanjutkan hal-hal baik lagi ke depannya karena sebenarnya kita harus fokus dengan hal baik ini saja tidak dengan yang lain Bang terima kasih oke tepuk tangan untuk Dinda Putra baik Dinda Arbi silahkan menyampaikan pendapatnya terkait dengan strategi apa atau metode apa yang digunakan untuk menjangkau semua gen Z dan gen milenial dari Kerinci sampai ke Tanjung Jebung Timur itu kalau kita berbalik nih Bang kenapa kita tidak sepenuhnya menggapai lewat gadget karena beberapa daerah tidak ada sinyal termasuk kita masuk di Sungai Manau tembus Ngaol air liki itu tidak ada sinyal Bang jalan di situ kita harus pakai motor trail sementara di situ ada aktivitas masyarakat yang notabene dia mempunyai sawah mempunyai padi dan lahan padinya itu panen satu tahun dua kali kini kami sampaikan ketika Bang Romi terpilih Insya Allah apa yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jambu Timur tentang ASN membeli beras petani lokal itu akan terjadi juga di Merangin khususnya di air liki ini ketika kami masuk lagi lebih jauh ke daerah timur kami berangkat dari Jambi sampai di daerah Merlung terus Batang Asam di situ ada sekitar 7 ribu lebih lahan sawah yang mana mereka menjual padinya Bang menjual gabah ke Palembang apa intervensi Gubernur apa intervensi hati Gubernur terhadap kebijakannya sementara masyarakatnya menanam menanam padi tapi tidak dilibatkan secara penuh makanya kami sampaikan ketika Bang Romi terpilih teman-teman yang menanam padi di lahan 7 ribu hektare ini bisa kita intervensi Pak menggunakan perbub sudah dilakukan Bang Romi perbub nomor 8 tahun 2017 ASN wajib membeli beras petani lokal dan di sana Bang buat petani pemula itu pupuknya digratiskan Bang sekarang yang sudah digratiskan 2.800 hektare dan ketika petani pemula ini menjadi petani peladan mereka diumrohkan Bang karena upaya mereka untuk menjaga ketahanan pangan itu itu luar biasa sesuai dengan perintah Presiden Jokowi terus juga ketika Covid kemarin Bang merangin ambil beras dari kita Bang karena apa? karena Tanjung Jabung Timur yang surplus beras kabupaten satu-satunya kita bisa menyuplai beras ke tetangga ketika Covid kemarin karena apa? karena kemandirian panan itu ada di Tanjung Jabung Timur program itu akan kita bawa ke Provinsi Jambi karena masyarakat perlu disedjata di bidang petani milenial banyak juga jadi petani Bang saya anak petani kita bicara dari hati ke hati lewat pertanian sehingga misi itu yang menjadi objek pertama kami dalam mendukung Bang Romi terima kasih Bang Desi terima kasih tempat tangan untuk kita semua oke baik teman-teman nah strategi sudah kemudian cara menjangkau ke daerah-daerah terpencil pun sudah nah kami belum mendengar ini Dindo Putra dan Dindo Arbi pola komunikasi seperti apa ini yang dibangun antar sesama gen Z dan milenial karena pola komunikasi itu mempengaruhi juga ya kalau zaman kami dulu itu udah saya kan agak lebih sedikit nih tuanya janjian mau main bola kaki itu emang janjian ketemu kita dan akhirnya jumpa di lapangan dan main bola tapi hari ini kan nggak perlu jumpa tahu-tahu sudah ngumpul aja nah pola komunikasi seperti apa yang dibangun oleh kawan-kawan oleh Dindo Putra dan Arbi sebagai yang mengomandani nih anak-anak muda Jambi dalam berkomunikasi menyampaikan visi misi dari pasangan calon gubernur masing-masingnya Dindo Arbi dulu kita launching visi misi insya Allah minggu depan bang karena kenapa karena kita ingin juga lihat visi misi dari sebelah jangan sampai ketika kita launching visi misi kita diintip-intip sedikit lah karena memang pure dari seluruh kepala daerah ini yang menggait visi misi anak muda itu Bang Romi jadi jelas pola komunikasi kami membangun ranting Bang membangun ranting dari tingkatan RT desa kecamatan kabupaten dan kota kita membawa membuat sayap-sayap milenial ada yang khusus mengurusi aktivis ada yang khusus mengurusi perempuan ada yang khusus mengurusi akademisi ada yang khusus mengurusi milenial sehingga dalam sektor-sektor kelompok-kelompok ini mereka mengajukan apa sih kepentingan mereka ke depan ada kepentingan mereka contoh anak-anak kota nih Bang anak-anak kota ini kepentingannya apalagi influence terus teman-teman selebgram terus teman-teman penggiat media sosial Alhamdulillah sudah disetujui Bang Romi ada program namanya Creative Hub jadi bukan program yang sifatnya dibicarakan saja bukan Insyaallah kan ada JBC itu Bang yang bisa kita manfaatkan JBC lantai bawahnya nanti seluruh kantornya akan kita bikin rumah kreatif Bang disitu ada pameran seni disitu ada teman-teman fotografer teman-teman pegiat media sosial lainnya jadi jelas komunikasi yang kita bangun ini komunikasi lintas sektor milenial milenial disini bukan milenial yang sifatnya mereka berada di kota saja bukan bahkan anak petani, anak buru, pekerja pun milenial jadi di sektor itu kita membangun ranting men-database mereka menyampaikan PC misi ini dan Insyaallah minggu depan kita akan launching PC misi terima kasih Bang DC terima kasih Dinda Putra silahkan terima kasih Bang, mungkin kembali kita antar tim semua genzi dan milenial itu kita membangun yang namanya komunikasi efektif Bang antar satu sama lain dengan tadi salah satunya gerakan Harisani mendengarkan untuk kepentingan-kepentingan anak muda dan hari ini kita membangun itu Bang sampai ketingkatan RT untuk seluruh itu semua baik kelurahan, korcap dan lain sebagian macamnya dan hari ini Bang untuk gerakan-gerakan itu semua sudah hadir Bang yang dibangun oleh Bapak Gubernur Abdul Hassani hari ini contohnya stasiun yang lagi progres Bang stasiun itu bertarif internasional dan ingin meninternasionalkan anak-anak muda di Jambi hari ini kita tidak lagi Bang berbicara tentang janji-janji palsu tapi kita sudah membuktikan dengan hal-hal nyata yang sudah kita kerjakan terjadi sudah banyak janji itu belum tentu terjadi kawan-kawan pilihlah memang orang-orang yang memang sudah melakukan hal-hal baik sudah dibuktikan terima kasih oke terima kasih sebut tangan untuk kita semua seru sekali dan keseruan ini akan terus berlanjut karena orasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini disini lanjut di segmen ketiga ini adalah segmen terakhir kita akan minta kepada masing-masing juru bicara milenial pasangan nomor urus satu dan nomor urus dua kita mulai dulu deh dengan putra dan lanjutkan ngarbi secara spontan tolong sebut dan solong nyatakan dalam tiga kata tiga kata ini keunggulan dari calon gubernur dan wakil gubernurnya pembangunan kemanusiaan ekonomi berkelanjutan oke semangat dong kasih semangat yang mudah yang mudah lagi oke oke Dindo Arbi tiga kata keunggulan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya berkomitmen mensejahterakan rakyat berkomitmen mensejahterakan rakyat oke tunggu tangan baik ternyata semuanya punya keunggulan dan tentunya akan disampaikan secara langsung kepada seluruh generasi Z dan milenial dalam provinsi Jambi ini tadi sudah disampaikan strateginya polanya bagaimana mengkomunikasikan ini kepada seluruh gen Z dan milenial secara provinsi Jambi karena waktu juga yang membatasi kita kita akan minta closing statement dari masing-masing koordinator ini dan closing statement ini akan mengunci semuanya dari segmen satu dua dan tiga silahkan kepada Dindo Arbi dulu untuk menyampaikan closing statementnya tiga menit saya ingin merangkum dari semua percakapan kita tadi bahwasanya provinsi Jambi butuh perubahan secara signifikan kita anti pemimpin yang pembual kita anti pemimpin yang PHP indeks pembangunan manusia yang ada di Tanjung Jabung Timur dari 11% menjadi 10% artinya pengurangan angka kemiskinan terjadi selama pemerintahan halaris 33 ribu angka kemiskinan itu masih terjadi selama dua periode artiannya perubahan butuh pemimpin yang baru di provinsi Jambi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat banyak Bang Romi dan Bapak Sudirman ini adalah bagian dari gen rakyat adalah bagian dari nadi rakyat bagaimana dia dihadang melalui partai bagaimana dia dihadang melalui penguasa maka narasi-narasi tentang melawan kekuasaan itu kita sampaikan terus memang Bang Romi ini adalah orang yang betul-betul ingin membangun provinsi Jambi dari hilir sampai hulu Jambi ini bukan cerita merangin saja Jambi ini bukan cerita Tanjung Jabung Timur saja tapi Jambi ini adalah cerita sebelas kabupaten kota terima kasih kepada anak-anak muda desa terima kasih kepada penggiat-penggiat desa karena telah menyumbangkan oksigen bersih kepada provinsi Jambi karena itu adalah bagian terima kasih kami karena kami bisa menghirup udara segar karena mereka yang menjaga hutan di sebelas kabupaten kota maka dari itu Bang Romi Haryanto Bapak Jenderal Sudirman satu-satunya kepala daerah di Indonesia ada dua Bang dari seluruh dunia ini yang diganjar Ramsar Uwak salah satu penghargaan internasional tentang menjaga lingkungan dan pembangunan berkelanjutan jadi kalau pembangunan berkelanjutan itu ada di Bang Romi Haryanto beliau tahun kemarin berangkat di Sweden di Ganjar Ramsar Uwak itu tentang pembangunan lahan basah yang berkelanjutan artian disini kita tidak bicara bagaimana batu bara merusak negeri kita ada 40 iup di Jambi ini 40 iup lebih di Jambi ini yang tidak bermanfaat kepada muda Jambi dan itu yang ingin kita kritisi sampai Bang Romi terpilih maka dari itu ketika Bang Romi terpilih kita membentuk forum kepemudaan yang mengawal visi misi beliau setiap 6 bulan ketika Bang Romi tidak menjalankan tugasnya maka akar kami akan berada di luar parlemen untuk mengkritisi beliau Bang Romi Sudirman terima kasih baik silahkan Dindo Putra menyampaikan closing statementnya 3 menit baik izin saya merangkumkan semua pembicaraan tentang hari Sani untuk priode keduanya bahwasanya hari ini kita tidak sekedar omon-omon dan hal-hal belaka yang kita jelasin dan janji-janji palsu hari ini juga kita membuktikan hal-hal nyata ke depannya hari ini kita bangga dengan gubernur kita yang menjabatin hal-hal yang produktif dan bagus untuk pembangunan provinsi Jambi hari ini dimana Bapak Al Haris dengan hal-hal kemanusiaannya mulai dari pembangunan renovasi rumah ekonomi berkelanjutan kesejahteraan dan hak asasi manusia itu adalah hal yang tidak bisa kita diskusikan hal tersebut dilakukan oleh Haris Sani sebagai bukti nyata beliau adalah orang-orang yang punya komitmen punya hal-hal bersih untuk Jambi mereka menetap di Jambi kepeduli dengan provinsi Jambi tidak hadir di Jambi hanya karena kepentingan beliau lah sosok pembangunan provinsi Jambi terima kasih tepuk tangan untuk Dino Putra mewakili pasangan Haris Sani waktu juga lah yang membatasi kita karena memang kalau diskusi terkait dengan anak muda tidak cukup waktu satu jam tetapi kami akan mengupayakan akan ada forum lain lagi di luar hari ini kita akan berdiskusi lagi lebih sajam lagi terkait bagaimana peran generasi muda dalam pembangunan terutama dalam proses politik ini terima kasih Dino Arbi sudah hadir sehat selalu selamat beraktivitas terima kasih selamat beraktivitas karena tugas-tugas berat sudah menunggu anda berdua ini mengomandani anak-anak muda Jambi dalam rangka siapa yang harus didukung dan dalam rangka meyakinkan siapa yang akan didukung tentunya anda berdua mempunyai niat yang baik tinggal kesempatan saja dan siapa yang akan diyakini oleh pemilih di luar sana penulisah sebuah kenisayaan bahwa generasi muda tidak bisa ditinggalkan dan semalam ini kita sudah membuktikan ternyata anak muda Jambi punya gagasan yang luar biasa dan keterlibatan mereka tidak hanya sebagai datang ke TPS dan mencoblos tetapi juga punya ide-ide bahkan strategi-strategi yang luar biasa dan itu bisa digunakan untuk kekuatan mendukung pasangan calonnya masing-masing oke selamat menudang kita berdua bertiga nih Bang terima kasih Bang Abi kita semuanya bersatu untuk Jambi dan muda ini adalah sebagai bukti bahwa anak muda Jambi tetap sesuai dengan komitmennya masing-masing terima kasih pengirsa cukup sampai disini diskusi kita terkait dengan peran generasi Z dan milenial dalam proses politik harapan dan realita dan harapan kedepannya terima kasih tetap bersama orasi semua bisa bicara kita disini oke oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati